Memosting di akun Facebook pribadinya dengan kalimat Pemadam kurang sigap menangani kebakaran gereja Maranata Yohanes Freddy Ehring, mantan anggota DPRD Kalimantan Tengah menuai protes dari petugas Damkar Polisi pun memediasi kedua pihak akhirnya meminta maaf Inilah kalimat yang diposting Yohanes Freddy Ehring pada akun Facebook pribadinya yang menyatakan bahwa aparat pemadam kurang sigap dalam menangani musibah kebakaran gereja Maranata Palangkaraya Postingan mantan anggota DPRD Kalimantan Tengah periode 2019 hingga 2024 ini langsung menuai protes dari petugas Damkar dan penyelamatan serta para relawan pemadam kebakaran yang telah membantu melakukan pemadaman kebakaran gereja Maranata Mereka merasa keberatan dan kecewa dengan pernyataan Freddy Ehring di media sosial yang membuat keresahan serta menimbulkan unsur sara Guna menyelesaikan permasalahan tersebut Keresa Palangkaraya langsung mengambil langkah cepat dengan memediasi kedua belah pihak pada Jumat 27 September siang Di hadapan petugas Damkar Kota Palangkaraya serta perwakilan relawan pemadam kebakaran Freddy Ehring meminta maaf dan menyesalkan pernyataannya di media sosial Freddy Ehring mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman serta kekeliruan Dari hasil mediasi hari ini kita tentu berharap ya kita tentu berharap bahwa ini tidak kembali berlanjut di luar dan tidak ada lagi postingan-postingan seperti ini yang memocokkan dan yang melemahkan kami Damkar Kota Palangkaraya ini momentum kita untuk berbenah juga harus diakui memperlukan dukungan sarana-prasarana anggaran yang memadai dari pemerintah kota usai menjalani mediasi Freddy Ehring langsung menghapus postingannya di media sosial begitu juga petugas Damkar menghapus komentarnya di media sosial dan saling percoba tangan sebagai tanda bahwa permasalahan ini dianggap telah selesai Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adiosata, Ayus melaporkan